assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di alisafis mungkin sudah beberapa minggu ini saya bisa bikin kontennya kawan-kawan apa sih Bagaimana perkembangan ikan nila seputar bukitaya ikan nila nah pada kesempatan hari ini saya juga sedikit bercerita ya kawan-kawan ini beberapa hari beberapa minggu ya kawan-kawan sudah lama tak bikin konten nah karena nah itu disebabkan karena kontennya itu ya memang tidak semudah atau sebanyak konten-konten di bulan lainnya ya kawan-kawan mungkin atau untuk vlog tentang jalan-jalan atau blog bermain itu sangat mudah ya bosku Nah tapi untuk blog tentang dunia perikanan seputar budidaya Nah memang kita harus ada konsep tersendiri ya bosku untuk saling berbagi cerita dan mungkin bisa bermanfaat untuk kawan-kawan ya khususnya pemula atau yang ingin belajar tentang melihara ikan ya kawan-kawan Oke ya kawan-kawan ini posisi posisi malam hari ya ini di kolam ya bosku nah ini kolamnya airnya hanya terisi sangat jangkal ya kawan-kawan Kenapa ini sedikit bercerita kembali ya bosku nah ini kan kemarin untuk kolam ini sudah dipanen ya bosku Alhamdulillah panennya sudah maksimal ya bosku bisa mendapatkan kurang lebih 35-40 kg kemarin ya bosku nah itu sebenarnya kenapa saya lebih kira-kira ya bosku karena sebelum-sebelumnya sudah sudah saya panen sendiri untuk konsumsi pribadi itu pun tidak saya timbang ya bosku nah ini mengenai kenapa air itu sangat jangkal ya bosku beda seperti pada video-video saya sebelumnya nah ini di dalam sini itu sudah ada bibit nilai ya bosku ini bibitnya memang sengaja tidak saya seragamkan bosku ada yang lebih besar ada yang lebih kecil ya bosku nah untuk kawan-kawan khususnya yang pemula jangan ditiru ya untuk masalah nah seperti saya ini kalau untuk kawan-kawan lebih baik carilah bibit itu yang besarnya sudah diayak ya bosku nah ini kebetulan kan memang saya ini memang apa ya memicah sendiri jadi bibitnya ya bibit sendiri kawan-kawan nah ini mengenai ukuran yang tidak seragam nah disitu juga ada ya bosku ukuran yang masih satu jari yang mungkin ada lagi yang larva ya bosku nah ini mengenai perbedaan ukuran atau size di dalam kolam dijadikan satu apakah itu berbahaya kawan-kawan nah ini sedikit pengalaman ya bosku berbagi pengalaman jadi saya memang dulu sudah riset atau pernah mencobanya memang untuk ukuran kalaupun berbeda itu asal tidak terlalu kecil atau yang baru menetas ya kawan-kawan itu aman kenapa saya bilang aman ya bosku apakah tidak kanibal nah memang ada yang kanibal ya bosku nah itu faktornya biasanya ikan yang besar baru kurang tiga jari atau empat jari itu disatukan dengan indukan nila yang baru saja memijah nah itu biasanya untuk larpa itu memang kadang itu bisa hilang sendiri ya bosku bukan hilang karena mati ya bosku tapi itu memang kadang-kadang tuh bisa termakan oleh ikan lain ya bosku nah tapi jika ukuran memang sudah satu bulan umur larpa tersebut kita jadikan satu dengan ukuran yang dua jari tapi ke yang kecil ya bosku sampai yang terkecil itu alhamdulillah aman ya kawan-kawan seperti pada video kali ini nah itu ya bosku itu kan ada ukuran dua jari itu dua jari kawan nah itu dua hampir tiga dan itu masih ukuran 57 ya bosku untuk bibitnya itu aman-aman saja ya kawan-kawan apakah ikan nila itu kanibal nah menurut jawaban saya sendiri itu ya memang ada yang kanibal kawan-kawan tapi ada juga yang tidak kanibal ya bosku itu memang ada beberapa faktor penyebabnya ya seperti yang saya ceritakan tadi ya memang untuk nila tersendiri memang sangat berbeda karakteristiknya dengan ikan lele atau ikan gabus ya bosku yang memang kadang kita tebar di ukuran awal itu memang sama kok ketika di pertengahan siklus itu di daya itu banyak yang hilang ikannya itu memang menurut pengalaman pribadi saya pelihara ikan lele itu memang terjadi kanibalisme teman makan teman ya kawan-kawan nah memang untuk nila tersendiri itu bisa dibilang bisa kanibal bisa tidak ya kawan-kawan oke ya kawan-kawan itu sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan ke kawan-kawan semua semoga bermanfaat nah untuk mengenai ikan nila tersebut ya bosku memang pada dasarnya kuncinya itu terletak pada kadar deko ya kawan-kawan kalau ingin ikan cepat ini tumbuh dan berkembang secara pesat ya bosku memang kuncinya hanya ada di oksigen terlalu dalam kolam nah tapi ya kawan-kawan jangan lupakan yang namanya beri pakan ya bosku oke ya terima kasih kawan-kawan semoga video kali ini bermanfaat ya kawan-kawan tetap semangat dan selalu belajar dan selalu belajar dalam dunia pergi kanan mungkin tidak sukses sekarang akan sukses di masa nanti ketika kita bisa tekun dalam melakukan suatu usaha dan mau memperbaiki kesalahan ketika gagal dalam sebuah usaha oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam budidaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati